Hai saya Aning Oke guys ini adalah pelaku pembunuhan yang lagi viral banget ya Kejadiannya di Bol Tim Anak usia 8 tahun yuk kita simak guys gimana kronologinya guys Saya adalah pembunuh paling kejam di awal tahun 2024 ini Saya rela menghabisi keponakan saya yang berumur 8 tahun Untuk mengambil perhiasan emas miliknya untuk saya belikan handphone baru Saya membawa korban ke TKP dengan meminta korban untuk menemani saya mengambil sayur Setelah sampai di TKP saya langsung menggulingkan korban Dan saya menaiki korban sambil menggorok lehernya pakai pisau sampai putus Setelah itu saya mengambil perhiasan milik korban dan saya pulang Untuk bersiap menjual perhiasan tersebut Kira-kira begitulah kronologi singkat saya Semoga saya dihukum seberat-beratnya atas perbuatan keji saya Amin Jadi guys ini kronologinya ya guys ya Ini terjadi di Bolang Mongondow Timur ya Bol Tim Oke ini seorang bocah perempuan 8 tahun di desa Tutuyan Tiga kecamatan Tutuyan ya guys ya Jadi dia ini kasusnya petugas bergegas menyelidiki atas kejadian ini Ini informasi awal yang dilaporkan ke polisi bahwa korban sebelum meninggal memakai perhiasan kalung, gelang, dan dua cincin emas Tuh ya Gara-gara ini nih guys ya Emasnya banyak banget Kami langsung melakukan pengembangan hilangnya perhiasan emas milik korban Wah bahaya memang cuy ya Kalau anak-anak pakai emas yang banyak Itu banyak sih ya Apalagi masih anak di bawah umur Terus ini kemudian mendapatkan informasi bahwa perhiasan telah dijual di salah satu toko emas di wilayah setempat Benar saja pemilik toko mengaku ada seorang perempuan berambut pirang menjual perhiasan emas dan dibayar seharga Rp3.670.000 Bayangin cuy gara-gara duit Rp3.670.000 Dia tega membunuh sampai menggorok Bayi sadis banget pembunuhannya ya Nah terus ini kemudian petugas melakukan pengembangan dan mencari bukti lainnya dengan mencari becak motor yang dinaiki perempuan tersebut Dari situlah pengemudi bentor menunjukkan rumah wanita yang bernama Aning Aning diketahui merupakan tetangga korban dan masih terikat keluarga Wah bahaya cuy ya Bahkan orang terdekat pun tega dan sadis melakukan hal itu Setelah mendapatkan bukti kuat Tim reskrim mengamankan Aning di rumahnya dan dibawa ke polres Sebelumnya Aning sempat bersandiwara untuk ikut bersama mencari keberadaan korban Bahkan ia sempat menangis setelah korban ditemukan tak bernyawa Dia mencoba untuk mengalihkan ini guys ya Mengalihkan tuduhan mungkin ya kan biar aku gak dituduh gitu ya kan Eh seru banget cuy Kasus pembunuhan ini telah direncanakan oleh pelaku dengan tujuan mengambil perhiasan emas milik korban Sebelum kejadian naas itu Aning mengajak korban untuk mengambil sayur Nah ini kejadiannya ini kronologinya Saat itu Aning sudah membawa pisau dari rumahnya Wuih berarti dia sudah merencanakan kejadian itu guys ya Sudah membawa pisau dari rumah Keduanya kemudian menuju ke kebun sayur melalui lorong baret Ketika dalam perjalanan korban merasa lelah dan minta dipeluk kepada Aning Di saat itulah pelaku memanfaatkan situasi yang aman dan jauh dari pemukiman warga Disitulah pelaku melempar korban hingga terjatuh meninju korban dan duduk di belakang korban sambil menindih kedua tangannya Pelaku kemudian menggorok leher korban dengan pisau sampai putus Astagfirullahalazim Ya Allah nak malang banget nasib Tubuh korban dibuang dalam selokan sementara pisau dibuang tidak jauh dari TKP Ya Allah ya Allah astagfirullahalazim Kapolores juga menyebutkan Aning sempat membeli handphone dengan merek Infinix Smart seharga 1.100.000 Pelaku juga membeli cincin emas sebesar 0,5 gram Semuanya itu menggunakan uang dari perhiasan emas korban yang sebelumnya sudah dijual Akibat perbuatannya pelaku sudah ditetapkan tersangka dan dikenakan pasal Oke guys dia sudah ditangkap dan dikenakan hukuman ya guys ya Nah disinilah guys ya perlunya pentingnya kalian harus menjaga anak-anak kalian guys ya Yang pertama sih gak usah pakai emas-emas apalagi kalau misalkan cewek masih umur ini masih umur 8 tahun ya Ya mungkin pakai anting aja boleh ya guys ya kalau misalkan pakai yang kayak yang kalung lagi cincin udah lagi gelang itu ya Orang-orang terdekat aja bisa melakukan hal-hal seperti ini nih bahaya banget cuy Nah ini nih kita 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 dengar Di sekitar ada orang Nganapin kasih pindah tanpa di biar mati akan disitu disitu nganasih tidur pada dia Nganapisi tidur dia malawang dia malawang di belakang tunggu 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 dia begitu baru nganap langsung apa Baru di belakang nganap rampas pisau Baru nganap rampas pisau baria baru nganap duakan Om di sobat ada Bunda itu baru nganap langsung bagi Tentu begini atau gini begini kanan-kanan baru nganis begini tuh jadi kepala mereka atas Baru nganasih tidur ini jadi karena simulan DP iris tak pecinta anak kepala langsung jadi di goto Baru ngana ambil tuh tuh ngana iris itu kena di barang mas kan putus-putuskan Putus satu kali tak nganap ambil sama tubara mas kepala suci itu ambil sama tubara mas cincin semua tuh gelang kalung baru ngana tolong di pemayat ngana angka kongan seciri di got baru ngana ambil tuh itu maaf apa ngana tutup baru tuh PPP dah besok itu dia ngana bapak melangkak buka bernah buang hai 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 habis kemana di popok langsung tersangka sempat ikut mengantarkan jenazah korban ke rumah sakit terdekat dengan berakting pura-pura menangis dia pura-pura menangis biar gak ketahuan cuy ya Allah itu lagi sih dimana ada kesempatan disitu pasti ada peluang buat orang-orang jahat seperti ini buat melakukan hal-hal yang 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 kejam cuy ya kan mungkin dia kalau misalkan anak itu nggak pakai emas nggak kejadian seperti ini mungkin ya 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 emang sih apanya yang mau dimalingin ya kan makanya itu lah ya guys ya buat ibu-ibu bapak-bapak tolong 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 lah kalau mau pakai kan anaknya itu mungkin pas lagi mungkin pas lagi jalan-jalan bareng aja ya kan kalau cuman sehari-hari itu kayaknya memang bahaya banget cuy ya soalnya anak-anak itu kan kadang jalan-jalan jalan-jalan sendiri terus tuh bermain-main gitu ya kan nggak ada nggak nggak sama orang tua itu sih bahaya banget ya cuy ya nih buat teman-temannya buat pelajaran lah ya buat buat pelajaran buat kita juga nih semoga adek adek siapa tadi siapa tadi namanya guys ya adek perempuan ini yang berumur 8 tahun semoga tenang dan semoga orang tuanya diberikan keikhlasan ya guys ya oke makasih buat teman-teman yang udah nonton yang harusnya okay sekarang oke jadi oke 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 Terima kasih.